Halo, halo, halo semua. Kembali lagi di TH Group Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas karakter tambahan yang berperan sangat penting di film Agent Ali. Kenapa dibilang sangat penting? Karena jika tokoh-tokoh ini tidak ada, mungkin cerita Agent Ali tidak akan berjalan dengan baik. Atau mungkin Ali sendiri tidak akan menjadi seorang Agent. Siapakah tokoh-tokoh ini? Kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, dan juga tokoh tambahan yang mengawali film Agent Ali, yaitu Wak Musang. Seorang kurir yang dipercaya oleh Dos untuk menghantarkan Iris yang berhasil ia curi dari Besmata. Iris ini mungkin akan dihantarkan lagi ke Uno. Namun, karena kata Sandia dipakai oleh Dos, yaitu tempoyak udang, tak sengaja disebutkan oleh Ali ketika memesan nasi kepada Wak Musang. Ya, disitulah pertama kali Ali mendapatkan Iris dan tak sengaja memakainya ketika ya, sedang berhadapan dengan Dos dan juga Tres. Nah, jika saja Wak Musang ini tidak ada, atau tidak melakukan kesalahannya, mungkin Ali tidak akan memiliki Iris. dan Iris mungkin saja sudah berada di tangan Uno sekarang ini. Yang kedua, ada Abang Bear. Kenapa Abang Bear dibilang salah satu tokoh tambahan yang penting? Karena, ia adalah pengungkap bahwa Fikram adalah dibalik dalam penyerangan kepada Dato'Otman di film Agent Ali The Movie. Dan juga, hal penting yang dilakukan Abang Bear adalah membuat Ali bisa bertemu dengan Nicky ketika Nicky sedang mencuri pistol milik Abang Bear. Ali berusaha mengejarnya karena melihat anting milik Nicky yang sama dengan dis yang dimiliki oleh Ali. dan karena itu juga Ali beserta Bakar bisa mengetahui sebab kematian Alia yaitu karena Nicky itu sendiri. Yang ketiga, ada Ma'yah. Wah, mungkin ini sangat tidak terduga. Ya, karena Ma'yah hanya muncul di Agent Ali The Movie saja. Tapi kenapa? Ya, Ma'yah lah orang yang menyebabkan Alia bisa masuk ke mata. Loh, kok Ma'yah? Seperti yang kita lihat di film Agent Ali The Movie Alia sedang mencari jantung buatan bersama Nicky. Ketika mencuri jantung tersebut ketua teras bertemu dengan Alia dan melihat kemampuan dan kebolehan Alia dalam mengendalikan gadget bahkan membuat gadget itu sendiri. Nah, itulah beberapa tokoh tambahan yang berperan penting di film Agent Ali. Jika kalian memiliki tokoh-tokoh pembantu yang memiliki peran sangat penting di film Agent Ali silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!